Marsial Peak 3621. Seperti makhluk hidup, spanduk besar itu bergoyang beberapa kali sebelum memuntahkan lebih dari selusin mayat yang layu dan mengembalikannya ke tangan Guizu. Hanya dalam waktu singkat, selusin kultifator alam sumber dao ini memiliki roh ilahi mereka yang diserap oleh 10.000 jiwa spanduk dan esensi daging dan darah mereka dilahap. Metode Guizu benar-benar menakutkan. Dalam hal dampak visual saja, dia beberapa kali lebih baik dari yang kai. Dalam sekejap mata, master sekte pemisah gunung dan selusin prajurit alam sumber dao semuanya musnah. Ratusan murid yang menonton dari belakang langsung merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Mereka semua melihat ke depan dengan ekspresi ketakutan. Kekuatan mereka tidak tinggi, jadi mereka bahkan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi para ahli dari keluarga mereka telah menjadi mayat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa leluhur tua pemecah gunung mereka sangat arogan sebelumnya hanya karena dia tidak ingin memperhatikannya. Ketika dia benar-benar ingin memperhatikan, dia tidak lebih sulit untuk dibunuh daripada seekor nyamuk. Di depan tragedi seperti itu, bahkan beberapa murid perempuan sangat ketakutan sehingga mereka menangis. Leluhur tua mereka sudah mati, jadi bagaimana mereka bisa bertahan? Kenapa kamu tidak screaming? Apakah kamu ingin mati di sini? Ling Taesu berteriak pada orang-orang itu. Dengan teriakan, orang-orang itu akhirnya sadar kembali. Seseorang berteriak ngeri dan berbalik untuk melarikan diri. Dengan seseorang yang memimpin, tentu saja akan ada orang lain yang mengikuti. Untuk sesaat, ratusan orang berbalik dan berlari menyelamatkan diri. Banyak orang sangat takut sehingga kaki mereka menjadi lunak. Setelah berlari beberapa langkah, mereka jatuh ke tanah. Kemudian, mereka bergegas berdiri dan terhuyung-huyung untuk lari. Setelah selusin nafas waktu, ratusan orang semuanya melarikan diri. Ling Taesu, Chu Hai Heaven, dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut bahwa niat membunuh yang kai akan menyebabkan ratusan orang ini mati. Jika itu masalahnya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Li Kaisan dan selusin kultifator alam sumber dao yang menyerang arai pembela sekte istana langit tinggi telah meninggal. Lagi pula, tidak ada sekte pembela arai yang bisa diserang dengan santai. Menyerang arai pembela sekte sama saja dengan memprovokasi sekte, dan jika mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan terbunuh, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Tapi ratusan anak muda itu tidak tahu apa-apa dan hanya mengikuti perintah sesepuh sekte mereka. Mereka mungkin tidak tahu konsekuensi dari tindakan mereka. Sekarang, melihat bahwa semua orang berlari untuk hidup mereka dan yang kai tidak menghentikan mereka, mereka merasa lega. Dimengki ditarik dan yang kai kembali ke penampilan aslinya. Hanya melihat wajahnya yang tenang, tidak mungkin untuk membayangkan sisi jahat yang dia miliki sekarang. Murid-murid berteriak, mulai hari ini dan seterusnya, Istana High Heaven. Yang kai, Yang kai, Yang kai, Hua King Si, dan Bian Yu King, berseru. Sekte, 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 kepala istana, sekte, sekte, sekte. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Selama beberapa tahun terakhir, nama sekte jahat dan perintah Kaisar Agung untuk menutup gunung telah membebani Istana High Heaven. Itu seberat dua gunung, sehingga sulit bagi orang untuk bernapas. Mungkin para murid Istana High Heaven tidak merasakannya terlalu dalam. Lagi pula, kebanyakan dari mereka berasal dari Starfield dan tidak terlalu kuat, jadi kebanyakan dari mereka berkultivasi dengan pintu tertutup. Tetapi para petinggi Istana High Heaven sangat prihatin. Hal ini menyangkut reputasi sekte mereka, jadi siapa yang bisa tetap acuh tak acuh. Membuka gerbang gunung itu seperti mengusir awan dan melihat bulan. Ini adalah Istana High Heaven yang membuktikan dirinya kepada dunia. Saudari Hua, panggil Yangkai lagi. Hua Kingshi buru-buru melangkah maju dan berkata, Bawahanmu ada di sini. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte mana yang bertindak seperti sekte pembukaan gunung? Apakah kamu ingat Yangkai menoleh untuk menatapnya? Hua Kingshi meliriknya dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Tapi dia masih menganggup dan berkata, Aku ingat semuanya. Itu karena dia mengerti Yangkai sehingga dia ingat semua sekte yang datang untuk memprovokasi dan menyebabkan masalah dalam beberapa tahun terakhir. Itu semua demi pertanyaan Yangkai hari ini. Yangkai menyeringai dan berkata, Bagus sekali. Aku harus menyusahkan Sister Hua untuk membawa beberapa orang ke sekte-sekte itu dan mengirim semua prajurit dari alam raja asal dan diatasnya ke medan perang di wilayah barat. Wilayah barat, aku, saya takut akan ada beberapa gerakan besar dalam waktu dekat, jadi kami kekurangan orang. Hua Kingshi menundukkan kepalanya dan berkata, Iya. Mengu ya menggigit giginya dan merasakan sedikit sakit gigi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Tuan Istana, tidak akan ada masalah dengan ini, kan? Ada penjelasan lain untuk membunuh orang-orang yang datang untuk memprovokasi mereka. Memaksa mereka untuk bertugas di medan perang di wilayah barat agak tidak masuk akal. Harus diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perintah perekrutan kaisar besar bersifat sukarela. Bahkan kaisar agung tidak memaksa siapapun untuk berpartisipasi dalam perang dua alam. Tindakan yang kai agak terlalu tirani. Masalah apa yang mungkin ada? Yang kai tertawa riang. Jika mereka ingin membuat nama untuk sekte mereka, tempat terbaik untuk melakukannya adalah di medan perang. Itu tempat yang bagus untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Dengan mengiring mereka ke sana, aku akan memenuhi keinginan mereka. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar ini. Medan perang memang tempat yang bagus untuk membuat nama untuk diri sendiri, tapi itu dengan premis bahwa Anda harus bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, Half-Saint of the Demon Territory dan Sudho Great Emperor of the Starbone dari semuanya telah jatuh di medan perang. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan bisa lolos tanpa cedera dari perang yang begitu hebat? Namun, orang-orang itu telah bersembunyi di Northern Territory selama bertahun-tahun untuk menikmati hidup dan tidak pantas mendapatkan simpati apapun. Saat mereka sedang berbicara, Yang Kai tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut dan menoleh untuk melihat ke dalam istana High Heaven. Semua orang tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka semua melihat ke arah itu. Sesaat kemudian, aliran cahaya keluar dari sekte dan mendekat, memperlihatkan sosok. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah arogan dan ekspresi acuh-ta'acuh. Setelah dia muncul, dia tidak melihat siapapun kecuali Yang Kai. Dalam sekejap, semua orang tampak seperti menghadapi musuh besar, dan mereka semua menatap pemuda itu dengan waspada. Tidak ada alasan lain selain karena pemuda ini menunjukkan permusuhan yang sangat jelas terhadap Yang Kai, seolah-olah dia menghadapi musuh Bebu Yutan. Pemuda ini adalah Kaisar Orde Kedua, tetapi aura yang dia keluarkan sangat kuat, tidak kurang dari Kaisar Orde Ketiga biasa. Ini menyebabkan sekelompok orang tidak dapat membantu tetapi bergumam di dalam hati mereka. Mereka tidak tahu dari keluarga mana bintang yang sedang naik daun ini, yang benar-benar memiliki persona seperti itu. Kakak Yao, satu-satunya yang mengenali pemuda ini adalah Ji Ying. Pria muda itu sangat arogan, matanya hampir mencapai dahinya saat dia melihat ke bawah pada semua orang, tetapi dia sangat sopan kepada Ji Ying, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Ji, bisnis apa yang dimiliki brother Yao di sini? Ji Ying bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mencarinya, pria muda itu menunjuk ke Yang Kai, ekspresinya kembali acuh-ta'acuh. Yang Kai tersenyum dan bertanya, Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan, saudara Yao? Selama dua atau tiga hari terakhir, meskipun tidak ada yang pernah melihat pemuda ini sebelumnya, dari percakapan antara Ji Ying dan Yang Kai, mereka dapat menebak identitasnya. Lagi pula, nama keluarga Yao sangat langka, dan di seluruh batas bintang, selain itu, mungkin tidak ada orang lain dengan nama keluarga Yao di batas bintang. Putra Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Jun, Yao Si. Dikatakan bahwa Kaisar Agung Jiwa Tenang memiliki seorang putra dan seorang putri, dan di antara semua Kaisar Agung, ia memiliki anak paling banyak. Kaisar besar lainnya tidak memiliki anak atau tidak memiliki anak, dan kebanyakan dari mereka adalah anak perempuan. Hanya Yao Jun ini yang memiliki seorang putra. Semua orang tiba-tiba mengerti mengapa pemuda ini tampak begitu bermartabat, ternyata dia adalah putra Kaisar Agung Jiwa Tenang. Yang Kai dan Yao Si tidak terlalu akrab satu sama lain, dan mereka hanya bertemu beberapa kali. Pertama kali mereka bertemu adalah di Laut Bintang Hancur, dan mereka tidak memiliki banyak kontak setelah itu. Namun, dia lebih akrab dengan saudara perempuannya, Yao Lin, yang suai memiliki temperamen yang buruk dan telah banyak menderita di tangan Yang Kai. Terakhir kali, ketika dia dan Lan Sun, Gao Zan, dan yang lainnya ditangkap, Yang Kai lah yang menyelamatkan mereka. Pada saat itulah Yu Ru Ming berubah menjadi Li Si King dan menanamkan teknik rahasia segel hati pada Yang Kai, yang memulai awal dari perang antara dua dunia. Keduanya tidak akrab satu sama lain, jadi Yang Kai tidak tahu mengapa Yao Si mencarinya. Namun, dia tidak merasakan tekanan apapun. Salah satu wanitanya adalah orang suci iblis, jadi dia tidak terlalu memikirkan putra Kaisar Besar. Atas perintah Kaisar Besar, Yang Kai menerima perintah itu. Yao Si tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengangkat Piring Giok. Piring Giok bersinar terang di bawah matahari, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Itu dipenuhi dengan aura Kaisar Agung, membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Ekspresi semua orang berubah. Yang Kai baru saja membunuh seorang kultifator Kaisar Realem yang datang untuk menimbulkan masalah dan menunjukkan karakteristik di Mengki. Dia bahkan memerintahkan Istana High Heaven untuk membuka pintunya mulai hari ini dan seterusnya. Itu tidak lama, dan Kaisar Besar sudah mengeluarkan perintah, yang pasti membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Mereka tidak tahu apakah masalah di sini telah menyebar, jadi Kaisar Besar ingin melakukan sesuatu pada Yang Kai. Semuanya baik-baik saja, tetapi kuncinya adalah kekuatan Yang Kai tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Situasi di Mengki yang menyelimuti tubuhnya persis sama dengan orang-orang dari Demon Heavenly Dao dalam legenda. Dan Demon Heavenly Dao adalah eksistensi yang dibenci oleh seluruh Starboundari. Hanya satu orang yang menunjukkan ekspresi sombong. Wajah Zhou Cheng awalnya pucat. Sebelumnya, Yang Kai telah membuat banyak keributan di Istana High Heaven. Dia berpikir bahwa Yang Kai tidak cukup percaya diri, jadi dia mengejarnya sampai ke sini untuk meminta penjelasan. Dia menyaksikan Yang Kai mengaktifkan Demon Ki dan membunuh seorang kultifator Kaisar Realm tanpa mengucapkan sepatah katapun. Baru kemudian dia mengerti bahwa orang ini pada dasarnya kejam dan tidak mudah diajak bicara seperti yang terlihat di permukaan. Ketika Li Kaisan terbunuh, dia benar-benar ketakutan dan merasa bahwa dia benar-benar telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Yang Kai bahkan bisa membunuh orang yang memprovokasi dan menyebabkan masalah, belum lagi dia punya niat untuk mencuri seorang wanita darinya. Awalnya, dia telah memutuskan untuk tidak berurusan dengan Yang Kai lagi. Dia akan kembali dan mengatakan beberapa patah kata untuk melunatkan masalah hari ini. Siapa yang mengira bahwa situasinya akan berubah dan Kaisar Agung benar-benar akan mengirim perintah? Ini benar-benar kasus kebaikan yang dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dengan kejahatan. Bukannya tidak ada pembalasan, hanya saja waktunya belum tiba. Hati Zhou Cheng dipenuhi dengan kegembiraan. Dia secara tidak sadar merasa bahwa Yang Kai pasti akan menderita. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika Kaisar besar benar-benar ingin berurusan dengannya, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Ketika cakram giok dikeluarkan, semua orang menundukkan kepala dan mendengarkan perintahnya. Yang Kai juga melakukan hal yang sama. Bibir Yao Si melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Awalnya, orang yang mengirim pesanan itu bukan dia. Lagi pula, hal semacam ini bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tidak perlu baginya, putra Kaisar Agung, untuk melakukannya secara pribadi. Namun, dia dengan paksa mengambil tugas ini. Salah satu alasannya adalah karena dia ingin melihat sikap hormat Yang Kai di depannya. Meskipun merasa hormat ini untuk Kaisar Agung dan bukan untuknya, itu adalah fakta bahwa dia menundukkan kepalanya di depannya. Di tengah sorakan yang nyaring, Yao Si berteriak, Sesuai dengan dekret Kaisar Agung, Tuan Istana Istana High Heaven Yang Kai mempertaruhkan nyawanya sendiri dan pergi jauh ke dalam wilayah iblis untuk memata-matai musuh. Ini adalah jasa besar. Mulai hari ini dan seterusnya, perintah Istana High Heaven untuk menutup gunung dicabut. Murid Istana High Heaven bebas masuk dan meninggalkan Istana High Heaven. Suara Yao Si tidak keras, tetapi dia mendesak Kaisar Besar Ki untuk menyebarkan kata-katanya ke seluruh Istana High Heaven. Setelah Haning sejenak, Istana High Heaven langsung mendidih. Terima kasih telah menonton!